Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Dolanan Bapak-Bapak Di video kali ini Dolanan Bapak-Bapak akan unboxing Velg aftermarket atau Velg variasi dari Bandito, ini rencana Mau saya pakai di freeman saya, karena sudah 2 tahun Ini begini-begini doang Ini tadinya bawaannya Velgnya warnanya orange seperti bodinya Ini saya cat hitam kok Ngelihat punya teman-teman yang Ada kempeling-kempelingnya itu kok pengen Jadi seakhirnya saya beli Velg bandito Ini kebetulan saya bawa serinya Bandito yang velg celong Seperti apa sih, simak videonya sampai selesai ya Nah rencananya saya Tidak cuma ganti velg, tapi saya Juga akan ganti Bannya, jadi ban ini Saya pakai limbahnya Bannya RGT yang Jimmy itu Bannya kok Ukurannya 110, kalau tidak salah Kalau tidak salah ya Coba kita ukur ya Bannya itu Oh, sorry 100 persis Outer diameternya 100 persis Jadi ukuran 100 Dibalut di velg celongnya Bandito, karena Punyanya RGT ini kan juga Tipenya lebar Bannya ya Artinya bukan Bannya bukan narrow, tapi lebar Lebarnya itu berapa nih Lebarnya sekitar 3,8 3,8 inci Hampir 4 Sorry 3,8 cm Hampir 4 cm Jadi Bannya itu modelnya Mengelebar gitu Nah, saya akan jodohkan dengan Velg celongnya Bandito Daya Bannya singkirin dulu Jadi nanti Firman ini Bannya mau tak istirahatin dulu Bannya ukuran 120 Saya mencoba ganti yang Ukuran 100 Yang lebih kecil Proper enggak ya Kira-kira untuk Firman Oke, sekarang kita ke Velgnya ini Lepas dulu Ada markt bandito Oke Nah, ini modelnya Plastik clip Gini ya Kita buka Oke Di dalamnya Ada 4 velg Oh, ini velg sama Botnya tepi saya Ini velgnya 1 2 3 Dan 4 Kita lihat-lihat dulu Velgnya sebelum Kita pasang Ini tempat Bautnya Bautnya komplit nih Biasanya sih Bandito ngasih spare Ngasih spare Atau ngasih cat Dengan 1 atau 2 Nanti Disisakan 1 atau 2 Untuk Eh, semisal Waktu masang Terlempar Mencelat gitu ya Kita bisa pakai Kita ke velgnya dulu Ini 4 1 velgnya Dibungkusin Ini keren Biar ini ya Biar kelihatan Oke Bagus Seperti itu Oke Ini Nah ini Di bagian Bagian tengah Bannya itu Sudah ada Merknya Bandito Ini modelnya Yang Ini V2 V21 V21 V tadi Bisa dilihat Nanti Di link pembeliannya Ada beberapa Varian Warna juga Ini kebetulan Saya ambil yang Silver Kembeling gitu Agak Krom-krom Jadi ini ada Baut Pengikat Untuk Ke ini Kemurodanya Terus belakangnya Jadi untuk Ngelepas Velg ini Dia hanya 6 Baut Gampang 1,2,3,4,5,6 Terus ini Baut ini Untuk ngikat As roda Sumpah As roda Nah Terus ini Yang biasanya Di velg Bedlock Kalau sudah Berumur Lama Dudukan Ini ya Dudukan Velgnya Ke as Ini yang Gampang Rusak Nah Yang model Bandito ini Dia bisa Diganti Jadi kalau Rusak Ini saja Bisa beli Ini saja Mungkin di toko Yang saya beli Ini ada Tersedia Oke mari kita Mulai pasang Ini kalau Dari bawaan Fabrik Waktu kita beli Dia sudah terpasang 4 baut 2 untuk Dudukan As roda Ini yang tepat Hex Terus yang 2 ini Sudah di Bedlock Kita bisa Lepas dulu Lepasnya Oh gampang sekali Pakai kunci Ini Pakai kunci 2,5 mili Pakai yang ukuran 2,5 mili Jadi bautnya Baut gede M25 M25 Oke Ya Posisinya gini ya Kita lepas gini Nah kita Lengkapi Baut yang ini Dulu nih Kita mau pasang Atau kita Lengkapi Baut ke Hexnya dulu Ini Masih kosong nih Baru pasang 2 Oke Baut ke Hexnya Sudah kepasang Ada 6 Ada 1,2,3,4,5,6 Oke sekarang Kita pasang Ke roda Ambil satu ya Sekali lagi nih Saya pakai Ban limbahnya RGT Yang RGT Jimmy dulu Jadi dia lebarnya 100 mili Itu dia Wah Masangannya pas banget nih ya Karena ban nya lebar Itu ya Jadi masangnya Apa Tengahnya ini Atau plat tengahnya ini Gampang sekali Mak penyuk Tanpa Perlawanan Kita pasang dulu nih Ini gak ada Ini ya Gak ada arah Rotation nya Berarti kanan kiri oke Kanan kiri oke Kita pasang Mantep Pluck Langsung Terseplank gitu ya Kita pasang lagi Yang Pergian belakang Nah ini nanti Hati-hati Waktu paman-paman Komoh mau Masang Di sini ada Beberapa lubang Nah lubangnya Yang ke Bitlock belakangnya itu Dia yang Posisinya Gede yang atas Yang atas Ini yang kecil-kecil Ini untuk Ngunci Ini nih Ngunci Rim-rim-rim ini Dengan yang Tengah ini Coba kita Pasang lagi Oke Gampang sekali Tanpa Perlawanan Gampang sekali Langsung Pluck Kita gak usah Mentek-mentek Mentek-mentek Bahasanya apa sih Gak usah terlalu Ditekan Dia langsung Rapet Langsung rapet Seperti ini Bisa langsung Kita arahkan Langsung aja Kita pasang Enaknya Kalau masang Falak celong itu Kita Tanpa Perlawanan Tanpa Perlawanan Dan kebetulan Ban yang saya pakai Itu tipenya Juga Sudah Lebar Oke Gak pasang Ini tinggal Pasang Tinggal kita Tekan Sedikit Gitu ya Gak usah Sambil Meremelek Gak usah sambil Dicepit-cepit Dia langsung Mapan Istilahnya Langsung Memapankan Diri Enak banget Tanpa Perlawanan Sama sekali Gampang Masangnya Oke Ada 6 ya Jadi masangnya Juga Gampang Ada 6 Baut Ini 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 Enak Sekali Paman Tanpa Perlawanan Nah Tapi Tetap Ini Walaupun Masanya Gampang Paman Paman Om Semua Harus Memperhatikan Apakah Rim Sama Bit Sudah Terpasang Dengan Cempurna Atau Belum Jadi Sambil Dibaut Satu-satu Sambil Dicek Ada Yang Nyepet Nih Jadi Pastikan Terapat Ini Karena Velak Gampang Bit Langsung Mapan Bit Sama Rim Bisa Langsung Mapan Jadi Enak Gampang Sekali Tanpa Perlawanan Ini Mungkin Kalau Bahan Bahan Mahal Yang Mahal Pro Lain Tambah Mudah Lagi Kali Berikutnya Kita Tinggal Kencangkan Seperti Biasa Tips Diri Dari Bapak Kencangkan Pake Torsi Dua Jari Kencang Nih Bisa Menyelang Atas Bawah Disaling Silang Kanan Atas Kanan Oh Sorry Kiri Bawah Kemudian Kanan Bawah Kek Kiri Atas Set Dua Jari Kencang Sudah Oke Terus Ulangi Satu-satu Cek Sekalian Apakah Ada Yang Kendor Atau Sudah Kencang Semua Oke Cukup Kita Lihat Tampilan Bannya Tuh Bannya Tidak Berubah Posisinya Masih Tetap Lebar Ini Karena Bannya Ini Modanya Sudah White Jadi Profil Menyesuaikan Bannya Mungkin Kalau Pake Bannya Diameternya Lebar Bannya Ngecil Mungkin Agak Sedikit Melebar Keluar Kalau Pake Bannya Kayak Model-model RC4 Tidak Dread Graber Gitu Dia Akan Bentuknya Lebar Tapi Kalau Ini Pas Cukup 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 Silver Chrome Seperti Itu Oke Satu Cukup Apalagi Empat Saya Lanjut Pasang Ke Falak Yang Lain Dulu Tunggu Ya Oke Paman Paman Umum Semua Sudah Saya Pasang Ke Empat Falak Ini Ke Bannya Dan Baut Sisa Jadi Baut Tersisa 4 Untuk M25 Ini Ada Spare Juga Untuk M15 Untuk Rim Ke Bit Lock Langsung Aja Kita Pasang Ke RC Oke Seperti Ini Paman Umum Semua Hasil Tuh Gimana Menurut Paman Umum Semua Jadi Keren Enggak Jadi Kalau Saya Sih Ngeliat Keren Keren Karena Ini Kembeling Kembeling Glooming Glooming Itu Kalau Kepasang Ke Bodinya Freeman Ini Kan Fort Bronco Jadi Kesan Nuansa American Style Keluar Menurut Paman Umum Semua Diameter Bannya Proposional Dengan Bodi Kalau Sawangan Saya Proposional Cocok Juga Jadi Kesan Mewah Dapat Fungsinya Dapat Ini Yang Belakang Mungkin Kalau Dibikin Agak Caper Dikit Keren Kali Seperti Inilah Segini Oke Velaknya Cakep Velaknya Cakep Celong Velak Celong Banyak Almonium Tadi Waktu Pasang Juga Karena Finisinya Bagus Jadi Nggak Nyocok Nyocok Nggak Ada Gram Gram Ini Menurut Saya Celong Itu Aman Untuk Garden Yang Pakai Model Portal Jadi Yang Garden Portal Pun Garden Yang Portal Aman Pake Valak Celong Ini Karena Celong Itu Pas Di Tengah 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 Nggak Mendalem Gitu Ya Nggak Di Dalam Jadi Ada Balak Celong Dalam Itu Kalau Pake Garden Yang Model Portal Pasti Tidak Seruk Nah Ini Aman Jadi Saya Rasa Yang Panwaman Yang Pake Garden Yang Ada Portal Yang Tengah Tengah Keren Yang Keren Saya Suka 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 Sama Model Desain Sama Warna Jadi Cocok Bodinya Orange Tapi Pake Velg Yang Bening Seperti Ini Chrome Silver Chrome Seperti Depannya Saya Ada Varian Lain Beli Juga Bingung Jadi Saya Ada Dua Lagi Saya Beli Tiga Yang Sama Sama Silver Tapi Ini Kan Palangnya Palang Besar Ini Ada Satu Lagi Yang Palangnya Palangnya Itu Palang Banyak Kayak Gini Coba Next Kita Pasang Ini Kalau Bosan Ini Ghandi Yang Ini Satu Lagi Ada Yang Coklat Juga Ini Palangnya Modelnya Coklat Seperti Itu Nah Harganya Juga Terjangkau Dapat Komplik Empat Bagus Selong Cocok Untuk Portal Ataupun Non Portal Kualitasnya Oke Bahan Almonium CNC Halus Pemasangannya Tanpa Beban Pemasangannya Tanpa Merem Tanpa Merem Melek Langsung Pasang Di Baut Oke Tiap Yang Penasaran Pengen Beli Bisa Langsung Cek Di Kolom Deskripsi Video Disitu Disertakan Juga Harga Modelnya Seperti Apa Ukuran Detailnya Ada Disana Cuman Karena Saya Tidak Apal Jadi Nanti Silahkan Baca Di Link Kolom Deskripsi Terima 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 Sampai Sampai Ketemu Lagi Video Salam Bahagia Matusut Tulis Lagi